Ya, pertama-tama saya mengucap uji syukur agar bisa bermain tanpa dicerga dan bisa memenangkan tetani. Ya, bisa dibilang permainan hari ini masih banyak evaluasi, masih bisa dibilang underperform juga karena penyesuaian lapangan, penyesuaian. Ya, karena mungkin dari yang saya dapat info dari bola minggu lalu sama waktu latihan dan ada di pertanyaan ini masih jauh berbeda. Bola yang minggu lalu mungkin agak sedikit tetapi main tadi cukup lumayan cepat ya bola ya, jadi harus ada posisi yang terbiasa seperti itu. Jadi di game kedua, akhirnya kamu seperti apa permainannya dan gimana sih pelawan-pelawan hari ini? Ya, melawan banyak. Saya menengah terus spekulasi dari set pertama sebenarnya. Cuma set kedua, saya menangin tapi malah saya tidak bermain menyerang, malah saya banyak defense jadi melawan. Jadi kan beberapa kali dalam posisi tertinggal ya? Sebenarnya jujur saya agak nervous, tidak tahu kenapa mungkin. Ya, saya tidak tahu juga agak ada sedikit nervous, cuma tadi lebih berusahaan main atik dulu saja sih, karena ini level super seharusnya. Jadi saya akan menangin. Akhirnya bisa mengembalikan juga beberapa kali? Ya. Memang lawan? Ya. Lebih bermain atik dulu saja sih mas, jadi lebih agar sama bermain atik. Jadi pelatih dari pinggir melapakan ketika suap tekat, apa yang dikasih berusaha sih mas? Ya pastinya walaupun saya tertinggal juga, berusaha untuk mengejar, tidak ada kata menyerah juga. Jadi yang radio atau ketinggalan juga pasti berani pahit juga di sini. Amokat. Dengan pertandingan yang hari ini, kira-kira besok persian perlu dipersiapkan lagi biar lebih maaf? Ya pastinya, saya besok ketemu walaupun Malaysia lagi yang kemarin. Pastinya pengen revans jadi di medan bulan kemarin yang pastinya pengen bermain maksimal. Terima kasih telah menonton!